Intro Oke, hello, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya di channel Youtube Seekor Lobah Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi atau pengetahuan kepada kalian Bagaimana cara membuat sepanduk untuk usaha Nah, pada video kali ini, saya akan membuat sepanduk tentang toko sembako Oke, masih sama ya, aplikasi yang kita gunakan adalah Pixelab Jika kalian belum punya aplikasi Pixelab, bisa kalian download pada Playstore Ketik aja Pixelab ya P-I-X-E-L-L-A-B Pixelab gitu ya Ketik aja di Playstore, nanti ada muncul, kalian unduh Setelah diunduh, akan muncul tampilan seperti ini ketika kalian buka ya Nah, kalau udah seperti ini tampilannya, New Text-nya kalian klik Terus kalian klik ini ya, tong sampah biar dihapus dulu Oke, langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah Menentukan size-nya, ukuran sepanduk yang ingin kalian buat Klik ini ya, nih yang kotak 2 Kemudian image size Saya pengen bikin sepanduk untuk yang ditempel di warungnya Biasanya di warung itu ukurannya adalah 2 meter dikali 120 Biasanya nih ya, atau kita bikin aja 2 meter dikali 150 ya Kita genepin, 2 meter saya tulisnya 200 ya Skalanya nanti Biar jelas nanti angkanya Saya pilih yang 1,5 meter yaitu 150 Oke, jadi 2 meter adalah 200 1,5 meter 150 Jadi perbandingan skalanya Rasionya adalah 4 berbanding 3 itu ya Oke, panjangnya 200 Lebarnya 150 Saya klik, oke Kalau sudah Nah ini Dirasa kalau masih terlalu lebar Bisa kalian kecilin Jangan 150 Jadi misalkan 120 Oke Oke, kemudian oke Nah, bentuknya sudah jadi persegi panjang Kira-kira seperti ini ya Ukuran-ukuran sepanduk yang biasa ditempel pada warung-warung Oke, kalau sudah seperti ini Kalian bisa pilih color Warna ya Nah, biar bagus Saya pilih ke gradient Nah, gradient nanti sudah Kayak gini ya Gradient itu jadinya Warnanya digabung ya Gradasi Saya pilih tanda plus Kemudian saya ganti ya Warna ininya nih Yang ini nih tuh Tuh yang ini nih Yang saya geser nih Saya ganti menjadi warna Biasanya yang cerah-cerah Kalau warung tuh Oke, saya pilih warna Sedikit ke biru-biruan deh Oke, ya Kemudian yang sebelah sininya tuh Yang saya geser ini nih Saya ganti warnanya Klik yang ini ya Tanda tinta tuh Saya ganti ke sedikit warna kuning-kuningan Gitu ya Oke Nah, kemudian Warnanya ini Gradasinya jangan di tengah Tapi kalian pilih yang disini nih Tuh Ya, gradasi warnanya Kemudian kalian geser-geser aja Diatur aja Sesuai selera kalian ya Oke, jika kalian masih Membutuhkan warna lain Kalian bisa Klik tanda panah nih ya Tanda panah Tanda plus Oke, ketika tanda plus Muncul lagi Dia tuh yang ini Satu lagi Maka kalian bisa menggantinya Warnanya dengan menjadi Warna lain yang kalian inginkan Oke, saya pilih warna hijau Oke Seperti ini Oke Kita geser-geser aja Atur aja Sesuai selera kita ya Kita geser Sesuai selera kita Oke, mungkin birunya ini Terlalu terang ya Atau Orangnya yang kita ganti Orangnya kita ganti aja deh Jadi agak sedikit putih Orangnya segini nih tuh Oke Oke Sudah kurang lebih seperti ini Nah, kalau sudah klik oke Nah, tuh ya Jadi sepantuknya kayak gini Kurang lebih Ini mah warnanya Tergantung kalian lah Selera kalian Yang penting dasar-dasarnya Saya udah ajarin Klik ini ya Kalau pengen Ganti warna Klik plus gitu ya Oke Kita ganti lagi warnanya Biar matching Biar keren Biar masuk warnanya Oke Sedikit warna ungu mungkin Atau Ya, mungkin ini lah Oke Terlalu lebay ya Oke Agak Gelap deh Dongker-dongker dikit Oke Ini mah terserah kalian ya Bebas Bebas Sebebas-bebasnya kalian Oke, mungkin Agak sedikit Tambahan warna lagi Biar keren Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup Kita bisa Klik oke Kalau sudah yakin ya Oke Sudah mungkin warnanya Seperti ini aja lah Oke Kalau Mau warna dasar Bisa pilih warna putih Tapi Kalau spanduk putih Polos mah Kayaknya terlalu Dasar banget ya Kalau yakin Pake gradasi Kalian bisa Seperti ini Warnanya Pilihannya bisa Banyak Bisa kalian sesuaikan Dengan kemauan kalian sendiri Saya klik checklist Kalau sudah yakin Kemudian Saya pilih Tanda plus ya Untuk Memasukkan gambar-gambar Sembako Karena kan Saya ini Ingin membuat Sepanduk sembako Maka Saya harus memilih Gambar-gambar Sembako Yang biasa dijual Di warung-warung Kalian bisa klik Di google ya Misalkan kalian Pengen cari minyak goreng Ketik aja Minyak goreng Nah nanti muncul Gambar minyak goreng Gambar minyak gorengnya Kalian unduh Nah kalau saya sudah unduh Nanti gambarnya Akan seperti ini Munculnya nih Ya Di unduhan ya Itu sudah saya unduh tuh Oke Saya cari minyak gorengnya nih ya Nah minyak gorengnya tuh Nah ketika kalian klik Checklist Muncul minyak goreng Seperti ini ya Nah ini kan minyak gorengnya Masih jelek ya Kenapa masih jelek Karena gambarnya Dalam bentuk jpeg Belum saya ubah ke png Nah jadi masih ada backgroundnya Cara menghapus backgroundnya Kalian klik Tanda yang segi 6 ini Kemudian Kalian ke era sekolor Oke artinya untuk menghapus warna Kalian geser bulatannya Nah dengan demikian Bulatannya sudah tergeser Dan gambarnya juga Sudah jadi png tuh Ya kita kecilin gambarnya Klik checklist Oke kita tambahin lagi ya Klik tambah Kemudian from gallery Nah kebetulan karena Saya sudah bikin ke png nih Kayak gue laku Saya sudah bikin png tuh Jadi sudah tidak ada backgroundnya Nah tinggal saya kecilin aja Gitu Saya atur miring-miring dikit deh Gitu ya tuh Saya geser Oke Ini saya geser kesini Ini saya geser kesini Oke Saya klik tanda tambah lagi Saya from gallery lagi Kemudian disini Indomie tuh Indomie nya juga Saya sudah bikin png Oke Tuh Png nya itu Sudah dalam bentuk Tidak ada Warna backgroundnya ya Oke tuh Ini gue lakunya kegedean nih Oke Ini kita taruh di depan Kalau sumpah mah Gue lakunya Pengen kalian taruh di depan Kalian tinggal klik Gambarnya Kemudian To front Tuh ya To front To front itu artinya Dia gambarnya ke depan Oke Lepasih ya Kemudian saya tinggal Tambahin lagi Ke from gallery lagi Oke Saya cari gambar Yang sudah saya download Gas ya Saya sudah download gas tuh Biasanya kan di warung Ada jualan gas ya Nah ini gambar gasnya Masih ada Backgroundnya warna hitam Ya sama Klik gambarnya Kemudian Kalian ke era sekolor Oke Era sekolor Oke Geser Nah Klik ini nih ya Simbol pipet tuh Pipet kalian klik Terus kalian klik Ke warna hitam Supaya warna hitamnya Kehapus Oke Tuh ya Jadi gambar hitamnya Kehapus tuh Enak banget Sekarang udah canggih Gambar Menggunakan gadget Bisa buat Kalian usaha Oke Gasnya tinggal kita Kecilin Oke Kita taruh disitu ya Klik checklist Kalau sudah selesai Tambahin lagi From gallery Biar makin banyak Usaha kalian Kalian Taruhin aja Gambar-gambar Yang ada di google Intinya tentang Sembako Ya Nah ini kan Gambarnya nih Gede nih Bagus nih Beras mah Lebih gede ya Nah Kita taruh di belakang Gambar-gambar yang lain Klik gambarnya Kemudian kalian ke Tubek ya Tubek Kalau tubek itu artinya di belakang dia Nah tuh ya Gambarnya ada di belakang tuh Oke Gasnya kita gedein dikit Oke Dus indominya juga kita gedein dikit Oke Dus indominya kita gedein dikit Oke Itu ya Oke Kita geser-geserin aja Nah ya Intinya jangan sampai Melewati garis Si gambar yang udah kita buat nih Gambar Ininya warna dasarnya Jangan sampai Melebihi Ya Oke Nah Kalau sudah yakin seperti ini Ya Tinggal kalian Kesini nih Ke Apa ya Ini nih Yang Simbol 2 ini Itu ya Simbol 2 ini Tuh Oke Kemudian kalian Checklist sama Silangnya kalian klik Nah tuh Kemudian gambar-gambarnya Kalian checklistin Gambar-gambar yang udah kalian buat Kemudian kalian checklistin semuanya Kemudian digabung Jadi satu nih Klik yang ini nih Yang samping checklist sebelah kiri Tuh Artinya gambarnya mau kita gabungin Klik oke Oke Udah Ini gambarnya udah jadi satu nih Ya Klik lagi yang itu Itu udah gambarnya udah jadi satu Ketika gambarnya udah jadi satu Kalian tinggal kasih Ini ya Stroke Garis luar Saya klik Stroke nya Saya geser Oke Garis luarnya warna putih Oke Itu ya Garis luarnya warna putih Saya pilih angka yang ganjil aja deh Tujuh Oke Lalu klik checklist Kemudian gambarnya kita kasih bayangan Shadow Kita kasih bayangan Oke Itu jadi seolah-olah timbul gambarnya ya Ini blur nya sesuai kalian Mau dibesarin atau dikecilin Oke Saran saya sih jangan terlalu besar ya Sepuluh aja udah bagus Ya Jadi cahayanya warna hitam Nah oke Kalau sudah yakin Klik sembarang tempat Oke Tinggal kita pilih kata-katanya Saya pilih ke huruf A Kemudian saya pilih teks Kata-katanya tinggal kita buat Oke Klik edit ya Kalau ada new text Klik edit Oke Misalkan toko sembako Klik ya Toko sembako Jangan lupa kalau mau huruf besar semua Tanda plus nya Apa sorry Tanda Panahnya dibikin warna hitam Diklik double dua kali Toko sembako Misalkan toko sembako Tiga-tiga Toko sembako tiga-tiga Tiga-tiganya ntar aja deh ya Toko sembako dulu Klik oke Tuh ya Klik toko Toko sembako nya kita gedein Hurufnya bisa kalian ganti-ganti Klik font aja ya Klik font Kemudian kalian ganti-ganti Saya pilih yang bagus Misalkan Chung five Oke Toko sembako Toko sembako nya warna putih Atau warna apa Terserah kalian Saya pilih warna putih Kemudian Ke stroke lagi Ya Stroke lagi itu artinya untuk garis luar Garis luarnya hitam Kalian tebalin tuh Saya pilih sampai 20 Kalian checklist Biar rata tengah nih ya Kan kalau kesini ke kiri Ini kesini ke kanan Biar dia rata tengah Klik ini nih Relative position Oke Yang tengah Oke Otomatis dia sudah di tengah Toko sembako Misalkan apa Nama Usahanya apa Misalkan Toko sembako Serba ada Misalkan Toko sembako serba ada Klik lagi ya Tekstnya Serba ada Oke Biasanya Toko sembako tuh dikasih nama kutip Gitu ya Toko sembako serba ada Oke Klik oke Klik oke Kemudian Fontnya masih saya samain Yaitu Chung 5 Oke Chung 5 Oke Kemudian Toko sembakonya kita ganti Warnanya menjadi Yang kontras Yaitu merah ya Warnanya yang kontras Dengan warna Background Oke Supaya apa tujuannya Supaya warnanya Timbul Muncul Dan terlihat Dan terbaca Oke Kita kasih garis luar Stroke Jangan lupa Strokenya saya pilih Warna yang berbeda Yaitu putih Oke Kemudian saya tebelin Oke Kalau sudah pilih Ampe 20 deh Nah Kita pilih Ketengah ya Supaya dia itu Ntar Posisinya berada di tengah Yaitu relative position Nah Dia udah Tengah tuh Oke Toko sembako serba ada Oke Tinggal kita tambahin Kata-kata yang kalian Ingin kan Misalkan Menjual berbagai macam Sembako Ya Jangan lupa Untuk menulis kata-kata Mak Bisa kalian pikirkan sendiri Semenarik mungkin Supaya pembeli itu Mau belanja Di warung kalian Menjual Berbagai Macam Sembako Oke Titik 2 Oke Menjual berbagai macam Sembako Oke Titik 2 Kemudian Jangan lupa tulisannya Jangan terlalu besar ya Karena nanti Orang Bacanya ribet Kalau tulisannya terlalu gede Nanti Kan kalian Mau jualnya banyak Ya Saya pilih Amaran bold Tulisannya Oke Itu ya Kemudian Tulisannya Saya ganti warna putih Kemudian Garis luarnya Sama Strokenya warna hitam ya Oke Saya tebalin dikit Menjual berbagai macam Sembako Checklist Oke Tulisannya tinggal kalian Tambahin lagi Mau jual Sembako apa aja Kalian Biasanya Pulsa juga Boleh ya Karena biasanya Tukang Sembako Jual pulsa juga Beras Oke Telur Ya kan Telur Telur pakai U apa O sih Telur ya Pakai O Telur Minyak goreng Oke Apalagi Biasanya sebako Gas 3 kg Oke Apalagi Jangan lupa pakai Enter Beras Huruf B nya besar ya Beras Oke Gas 3 kg Indomie Oke Gula pasir Oke Apalagi Kopi Oke Dan lain-lain Oke Klik ok Itu ya Tulisannya jangan gede-gede Nah segini tuh Cakep tuh Nah tulisannya Nggak saya ganti Tapi saya pilih Ke bold aja ya Ke style Kemudian bold Kemudian saya checklist Kemudian tulisannya Saya ganti warna biru deh Color Kemudian saya pilih warna biru Oke Udah Kalau sudah seperti ini Tinggal kita kasih Garis luar Stroke Garis luarnya warna apa ya Putih aja deh Tuh Jantral gede-gede 17 Oke Nah Jangan lupa Biasanya Kalau yang namanya Orang jualan Mencantumkan Nomor HP Jangan lupa ya Cantumkan Nomor HP Misalkan Namanya siapa Nama kalian Misalkan Jokowi Oke Nama kalian Misalkan ya Terus kasih nomor Telepon kalian 0818 8078 1922 Oke Ini mah ngasal-ngasal aja Nomornya Oke Ini mah ceritanya ya Yang penting nanti Kalian nomor kalian asli Ketika kalian Bikin spanduk Tapi Pakai nomor orang Lantar Yang beli Menghubungi orang lain Saya pilih warna yang Kontras Itu oranye Kemudian saya klik Oke Take list Lalu saya kasih garis luar Stroke Jangan lupa Ini tujuannya apa Untuk Orang yang mau beli Itu Bisa menghubungi kalian Klik oke Kemudian fontnya Saya ganti ya Fontnya Fontnya Font Oke Fontnya saya ganti Ke Bugelo Regular Oke Kemudian Boltnya Saya tebelin Oke Ya Atau Kalian ganti Namanya Jokowi Tapi tulisan Warnanya diganti Bisa Yang saya pilih Ganti nomornya aja ya Nomornya itu Saya warnain Misalkan nomornya Saya pilih warna putih Geser aja ke putih Tuh Take list Udah Yang muncul Cuman namanya Jadi oranye Kemudian Nomor hpnya Beda warna Ya seperti ini Cara membuat Spanduk Toko Sembako Jadi Spanduk Apapun Bisa kalian Buat ya Asalnya Dasarnya Kalian Mengerti Ya Dasar-dasar Desainnya Kalian Mengerti Sehingga Kalian Bisa Menjadikan Ini sebagai Ladang Usaha Kalian Kalian Bikin Percetakan Menerima Jasa Pembuatan Spanduk Dan lain Sebagainya Termasuk Saya Membuka Usaha Jasa Membuat Brosur Sekolah Jadi Sekolah itu Bikin Brosur ke Saya Jadi Ini sangat Bermanfaat Sekali Ilmu-ilmu Seperti Ini Kalau Kalian Kembangkan Bisa Menjadi Bisnis Oke Tinggal Kalian Save Klik Descate Itu yang Ini Save Image Save As Image Lalu Pilihnya Ke Yang Ultra Kalau Sumpah Kalian Pengen Dicetak Supaya Kalau Dicetak Tidak Pecah Gambarnya Dan Gambarnya Jadi Bagus Jadi Ultra Jadi Resolusinya Gede Nah Tapi Kalau Saya Cuma Mencontohkan Jadi Saya Pilihkan Custom Karena Saya Cuma Nyontohin Tapi Kalau Kalian Nanti Pengen Nyetak Saya Saranin Dalam Bentuk Ultra Kalau Sudah Yakin Bentuk Ultra Kalian Tinggal Save To Gallery Nah Ini Sudah Ter Save Ada Di Galeri Kalian Jadi Kalian Tinggal Ke Tukang Percetakan Lalu Mengirim File Kalian Ini Dengan Cara Kirim Lewat Email Si Tukang Percetakan Ini Ukurannya 2 meter Dikali 120 ya Atau 2 meter Dikali 120 cm Nah Nanti Ukuran Sepanduk Ini Biasanya Dipakai Untuk Di warung-warung Ditempel Di bagian Depan Warungnya Sekian Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh weniger 1 1 2 sub indo by broth3rmax